Tanya-jawab, Tarbiya Sunnah. Lalu aku sodakohkan, beliau pun memerintahkan aku untuk mensodakohkan dagingnya, kulitnya, gajinya. Dan beliau memerintahkan aku agar aku tidak memberi upah kepada yang menyembeli yang diambil dari kurbannya. Kata Ali, kami memberi upah dengan merogoh saku kami. Boleh gak memberi upah kepada Paritya? Boleh, asal upahnya jangan diambil dari kurban. Baik kulitnya, kepalanya, cokornya, cekernya, dan yang lain-lainnya. Boleh, ini panitia masing-masing dikasih 20 ribu rupiah, boleh. Atau dikasih satu bungkus nasi plus 20 ribu, boleh. Tapi semua itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Rugi dong, jadi panitia gak dapat apa-apa. Ya gak rugi, kalau umpah perhitungannya duniawi, ya pasti ngomongnya begitu. Pertama, dia dapat pahala dari Allah SWT. Yang kedua, panitia boleh mengambil atau menerima daging kurban. Tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai jatah dia selaku warga. Jatah dia selaku warga, boleh diberikan. Tapi bukan sebagai upah. Boleh diberi upah, tapi upahnya tidak diambil dari sana. Terus, bagaimana karena itu cokornya, kulitnya, sama kepalanya. Berikan kepada orang yang layak. Ini orang yang miskin, yang jarang mendapatkan daging. Kasih satu kepala tadi ya. Karena miskin. Walaupun dia panitia, tapi bukan sebagai upah atas kepanitiannya. Tapi sebagai jatah dia selaku orang miskin. Nih, satu kepala yang besar. Nih, kamu dapat kulit, silahkan. Mau dijual, mau dibikin dompet, mau didorok-dok. Mau di apakun, terserah ya. Kalau sudah jadi milik dia. Tapi gak boleh dijualnya oleh panitia. Apalagi diambil. Saya kurban, tapi saya ambil lagi kulitnya lumayan. Mau buat, dijual, beli pulsa lagi. Gak boleh. Nabi SAW menyatakan, Siapa orang yang menjual kulitnya, maka tidak ada kurban bagi. Sama dengan tidak kurban ya. Sudah ikhlaskan ke panitia. Nanti panitia yang mengaturnya sesuai dengan tuntunan syarih. Mari berkurban bersama Yayasan Tarbiah Sunnah.